Pernah dipuji, Deddy Mulyadi sekarang dituding aneh Ratna Mustika Pencitraan, netizen, inikah hasil umrah? Gugatan cerai yang diajukan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika terhadap suaminya, anggota DPR RI, Deddy Mulyadi merembet kemana-mana. Kali ini, Anne Ratna menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan sebutan, Bupati Bahla, yang suka pencitraan saja. Padahal, sebelum adanya gugatan cerai ke pengadilan Purwakarta menyebut suaminya totalitas dalam bekerja. Seperti terlihat dalam kanal Youtube Ivan Wirata Channel yang diunggah tanggal 31 Desember 2021. Saat itu, Ivan Wirata yang merupakan anggota DPRD Muaro Jambi sekaligus Ketua DPD Golkar Muaro Jambi Provinsi Jambi, datang ke Purwakarta untuk melihat belajar kepemimpinan Deddy Mulyadi dan Anne Ratna. Setelah diajak berkeliling di tengah sosialisasi Bupati Anne Ratna, Ivan Wirata sempat menanyakan apakah Deddy Mulyadi yang ditampilkan di media sosial hanya sebuah pencitraan sebagai politikus. Diketahui, Kang Deddy Mulyadi yang kerap dipanggil KDM itu kerap menampilkan sebagai problem solver, pemecah masalah, dan terkenal berjiwa sosial. Supaya masyarakat Indonesia tahu, apa betul KDM itu kadang-kadang pencitraan. Jadi saya penasaran dan saya langsung ke Kabupaten Purwakarta. Menurut ibu apa sih seorang KDM di mata ibu? Mungkin yang paling pas menilai seorang KDM hanyalah ibu, tanya Ivan Wirata kepada Ambu Anne. Anne Ratna pun menjelaskan bahwa keseharian dia sebagai Bupati Purwakarta melakukan apa yang sudah dilakukan Kang Deddy Mulyadi, yakni bertemu dengan masyarakat secara langsung. Kemudian, Ambu Anne menyatakan, Deddy Mulyadi itu memiliki karakter kalau melaksanakan tugas itu all out atau totalitas. Awal-awal juga saya kaget, waktu pertama kali anak-anak masih kecil kok ini bapaknya atau ayahnya kok sibuk terus. Nah, ketika saya protes pun tidak digubris. Karena memang jiwanya itu sudah sangat dekat dengan masyarakat, jiwa sosialnya itu betul-betul sudah sepertinya sudah ada gitu kan seluruh diri seorang KDM. Terang Ambu Anne. Karena itu, kata Ambu Anne, waktu itu betul-betul memberikan ruang leluasa bagi KDM untuk berinteraksi, bersosialisasi, kemudian bersilaturahmi dengan warga atau masyarakat. Ya Alhamdulillah sampai sekarang kebiasaan itu masih diteruskan walaupun beliau sudah tidak menjabat lagi jadi Bupati. Mudah-mudahan dapat menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan. Supaya kita juga sebagai manusia punya nilai manfaat bagi orang. Seperti itu, sangat sederhana tetapi memang berawal dari niat, tandasnya. Pernyataan Ambu Anne itu pun berbanding terbalik dengan saat dia berpidato dalam acara gempungan di Desa Panjindangan, Kecamatan Sukatani, Selasa, tanggal 22 November tahun 2022. Gempungan sendiri program silaturahmi Bupati dengan warga desa, yang dipadu dengan gepiar desa dimulai saat Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta 2 periode, yang kini dilanjutkan Anne Ratna. Dalam pidatonya, Bupati Anne Ratna justru menyerang kebijakan Deddy Mulyadi saat menjadi Bupati maupun secara pribadi. Dia menyinggung soal utang dana bagi hasil, DBH, ke desa selama 3 tahun yang ditinggalkan oleh Deddy Mulyadi yang dia sebut sebagai Bupati Bahla. Kata Anne Ratna, utang DBH itu baru dibayar setahun di era Anne Ratna sebesar 28 miliar rupiah, sehingga masih punya utang DBH selama 2 tahun sampai sekarang. Sedangkan di era Anne Ratna, dia mengaku tidak pernah berhutang pembayaran DBH ke desa. Ambu Anne pun menyatakan, tidak akan membayarkan utang DBH ke desa yang sisa 2 tahun pada era Deddy Mulyadi. Dia sengaja tidak membayarkan utang DBH agar DPRD Purwakarta tahu siapa yang utang, dan siapa yang membayar. Siapa lu, gak akan aku bayarkan, yah, lu yang utang gua yang bayar, enak aja lu, kata Anne Ratna dilansir dari Youtube Septio Ali Reza yang tayang Kamis, tanggal 24 November tahun 2022. Bahkan, Anne Ratna menyerang skara pribadi Deddy Mulyadi yang menurutnya melakukan pencitraan, sampai nangis-nangis di media sosial. Matakan jadi Bupati Teh Singleres, entong pencitraan wae, gitu kan, i ema pencitraan wae sih, ceri wae bari jeng, hoho, teing bener teing hente, kata Ambu Anne, yang artinya, makanya jadi Bupati itu yang bener, jangan pencitraan melulu, dia pencitraan melulu sih, jangan nangis melulu, gak tahu benar atau pura-pura. Pernyataan Ambu Anne ini pun dikomentari sejumlah netizen. Berikut beberapa komentar mereka di kolom Youtube Septio Ali Reza. Tanpa Pak Deddy Ambu gak seperti sekarang, Ambu ingat, tulis at payjaharplos4541. Mau memuji diri sendiri setinggi langit, tapi rakyat tahu Pak Deddy Mulyadi orang baik. Pejabat yang baik, jangan lupakan perjuangannya beliau buat hidup Ambu, kata at ngalaman 6083. Tanpa Pak Deddy, ibu tidak akan seperti ini, jadi Bupati, lanjut at rindiantika 9295. Jadi Bupati jasa sahah, ei jelas Pak Deddy punya jasa kata at Dewiwi 2369. Kacang lupa kulitnya, jadi Bupati menang sahah Taneu, kata at Otibotibi 4471. Inikah hasil umrah, tanya at Mataliha Pri 3591. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!